Jika bersatu, Iran, Turki, dan Qatar bisa lawan blok Israel dan Teluk. Iran, Turki, dan Qatar dapat membentuk front persatuan untuk menyeimbangkan kemungkinan perubahan geostrategis di Timur Tengah. Analis menyebut ketiga negara itu dapat menyeimbangkan blok Israel hingga Teluk yang berasal dari perjanjian Abraham antara Israel, Uni Emirat Arab, dan juga Bahrain. Mahan Abdelin, seorang analis politik Iran dan Timur Tengah, menuturkan ketiga negara tersebut berinteraksi dengan balik satu sama lain. Bahkan Iran dan Turki mengelola perbedaan mereka di Syria, seperti yang ditujukan oleh proses perdamaian Astana Iran-Rusia hingga Turki. Iran, Qatar, dan Turki memiliki kepentingan yang dalam untuk menjaga upaya Palestina untuk menjadi negara bagian tetap hidup. Karena alasan politik, ideologis, dan strategis, mereka tidak dapat membiarkan Israel menghantam Palestina hingga terlupakan, ucap Abdelin. Saya percaya jika mereka bekerja sama dengan lebih baik, berkoordinasi sedapat mungkin. Di tingkat diplomatik, politik, intelijen, dan militer, maka mereka lebih dari sekedar tandingan Israel dan beberapa negara Arab yang relatif lemah. Sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Abdelin kemudian mengatakan, Iran sejauh ini belum menilai perjanjian Abraham sebagai ancaman yang serius. Alasannya Uni Emirat Arab dan Bahrain pada dasarnya adalah negara kecil yang baru didirikan dengan sedikit atau tanpa kedalaman strategis. Jadi tidak satu pun dari negara-negara ini yang pernah berkonflik dengan Israel. Jauh dari itu, mereka berdua berada di negara-negara marginal terbaik dengan sedikit atau tidak ada pengaruh sama sekali pada inti konflik Israel-Palestina. Selain itu, kedua negara, terutama Uni Emirat Arab, telah memiliki setidaknya 20 tahun hubungan rahasia dan urusan bisnis dengan Israel, ungkapnya. Jadi yang disebut perjanjian damai itu hanya memformalkan apa yang telah menjadi kenyataan selama setidaknya dua dekade. Dalam hal ini bukan masalah besar, namun ungkapnya dari sudut pandang Iran ada dua perkembangan potensial yang menjadi perhatian. Pertama, jika perjanjian ini meningkat dan dianud oleh negara-negara Arab yang lebih besar, katakanlah Al-Jazair, Maroko, atau bahkan Arab Saudi, maka itu mengurangi tekanan pada Israel dan mendorong upaya Palestina untuk menjadi negara bagian kepinggiran ucapnya. Kedua, jika salah satu dari negara-negara teluk Persia ini menyetujui tuntutan Israel untuk membangun intelijen atau bahkan aset militer di tanah mereka, maka secara alami hal itu menjadi perhatian tukasnya. Di sisi lain, Erdogan menyebut Yerusalem adalah milik Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Yerusalem adalah milik Turki, mengacu pada kendali kekaisaran Ottoman atas kota itu selama sebagian besar era modern. Kota suci tersebut saat ini sebagian besar dikendalikan oleh Israel dan bahkan dinyatakan sebagai ibu kota negara Yahudi tersebut. Di kota yang harus kami tinggalkan dengan air mata selama Perang Dunia Pertama, masih mungkin untuk menemukan jejak perlawanan Ottoman. Jadi Yerusalem adalah kota kami, kota dari kami, katanya kepada anggota Parlemen Turki selama pidato kebijakan utama di Ankara hari Kamis kemarin. Qiblat pertama kami Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Kuba Batu di Yerusalem adalah masjid simbolis iman kami. Selain itu, kota ini adalah rumah bagi tempat-tempat suci agama Kristen dan Yudaisme, paparnya. Kekaisaran Ottoman memerintahkan atas Yerusalem dari tahun 1516 hingga 1917. Turki modern, negara penggantinya, telah lama menekankan hubungannya yang abadi dengan kota suci tersebut dan secara teratur mengutuk upaya Israel untuk mengendalikannya dan mengutuk pengakuan pemerintah Amerika Serikat pada Desember 2017, bahwa itu sebagai ibu kota Israel. Pihak Israel selama ini bersikeras bahwa Yerusalem telah menjadi ibu kotanya sejak negara Yahudi itu didirikan dan orang-orang Yahudi memiliki sejarah ribuan tahun di kota itu yang didukung oleh penemuan arkeologi dan juga ekstensif. Selama pidato panjang lebar di Parlemen Turki, Erdogan menghabiskan beberapa menit meratapi nasib Yerusalem dan penderitaan rakyat Palestina. Krisis lain yang diikuti oleh negara kami dan bangsa kami dengan hati-hati adalah penindasan Israel terhadap Palestina dan praktik-praktik ajuh-ta'ajuh yang mengabaikan privasi Yerusalem. Katanya di akhir pidatonya seperti dikutip Times of Israel pada Sabtu 3 Oktober 2020. Masalah Yerusalem bukanlah masalah geopolitik biasa bagi kami. Pertama-tama, tampilan visi kota tua saat ini yang merupakan jantung kota Yerusalem dibangun oleh Sulaiman The Magnificent dengan tembok bazar dan banyak bangunannya. Nenek Moyang kami menunjukkan rasa hormat mereka selama berabad-abad dengan menjaga agar kota ini dicucuk tinggi. Orang-orang Palestina telah tinggal di Yerusalem selama ribuan tahun tetapi mereka diduduki dan hak-hak mereka dilanggar. Lanjut pemimpin Turki itu. Dia melanjutkan dengan bersumpah untuk memperhatikan masalah Palestina. Kami menganggap itu suatu kehormatan atas nama negara dan bangsa kami untuk mengekspresikan hak-hak rakyat Palestina yang tertindas. Di setiap platform, dengan siapa kami telah hidup selama berabad-abad, katanya. Dengan pemahaman ini, kami akan mengikuti dengan baik perjuangan Palestina yang merupakan luka berdarah dari hati nurani global dan kasus Yerusalem sampai akhir. Kementerian Luar Negeri Israel menolak mengomentari pidato Erdogan tersebut. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia menegaskan penyelesaian masalah antara Palestina dan Israel menjadi kunci dari perdamaian di Timur Tengah. Pada bulan terakhir, dua negara Arab, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Meski tak mengkritik langkah tersebut, Rusia menegaskan hal itu bukan jawaban yang tepat untuk perdamaian di Timur Tengah. Dia menegaskan masalah Palestina bakal tetap akut walaupun Uni Emirat Arab sempat mengatakan hal itu dilakukan demi membebaskan Palestina dari aneksasi. Sebuah kesalahan untuk berpikir tanpa menemukan solusi, maka akan sangat mungkin menemukan stabilitas di Timur Tengah, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis 17 September kemarin dikutip dari The Times of Israel. Rusia mendesak agar pihak regional dan global meningkatkan upaya terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rusia pun mengaku siap menjadi negosiator agar perdamaian di Timur Tengah bisa terjadi. Normalisasi yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab membuat negara Arab yang sudah kembali menjalin hubungan politik dengan Israel menjadi empat negara. Sebelumnya sudah ada Mesir dan Jordania, Palestina sendiri merasa terhianati dengan normalisasi yang dilakukan Bahrain dan Uni Emirat Arab.